Nabi Ibrahim masih keturunan dari Sam bin Nuh alaihi salam Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar Nabi Ibrahim mempunyai saudara bernama Nahur dan Haran Dari Haran, Nabi Ibrahim mempunyai keponakan yang bernama Nabi Lut alaihi salam Nabi Ibrahim menikahi wanita yang sangat cantik bernama Saroh Saroh adalah wanita kedua di bumi yang kecantikannya tiada tandingannya setelah Hawa Azar hijrah ke Huron bersama Ibrahim, Saroh dan Lut Penduduk Huron pada masa itu menyembah tujuh bintang dan berhala Allah memilih Nabi Ibrahim untuk membawa risalah Tauhid Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim Hidayah sebelum Musa dan Harun Dan kami mengetahui keadaannya Terdapat dalam surat Al-Ambiyah ayat 51 Ketika mendapati kaumnya begitu tenggelam dalam beribadah kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang Nabi Ibrahim mencoba mendakwahi mereka dengan membuat argumentasi Ketika malam telah gelap dan Ibrahim melihat bintang berbinar Berkatalah Ibrahim, inilah Tuhanku Tapi setelah bintang itu tenggelam, berkata Nabi Ibrahim Aku tidak suka kepada yang tenggelam Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan Ia pun berkata, inilah Tuhanku Namun bulan itu juga tenggelam Sehingga Nabi Ibrahim berkata Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku Pastilah aku termasuk orang yang sesat Manakala melihat matahari Nabi Ibrahim berkata Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar Tapi matahari itu juga tenggelam Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri Dari apa yang kalian persekutukan Dari dialognya, Nabi Ibrahim telah membuktikan kepada kaumnya Bila apa yang mereka sembah berupa bintang, bulan, dan matahari Adalah benda yang tidak abadi Mana mungkin benda-benda seperti itu dijadikan Tuhan sesembahan Sementara benda-benda itu bisa sirnat tenggelam di telan hari Namun kaumnya tetap pada kebodohan mereka Sedikitpun mereka tidak terpengaruh dengan nasihat Nabi Ibrahim yang benar Suatu hari kaumnya memperingati hari raya agama mereka yang menyembah patung-patung Nabi Ibrahim mengatakan bila dia sedang sakit Sehingga tidak bisa ikut berpesta di lapangan Pada saat kaumnya berbondong-bondong menuju lapangan Nabi Ibrahim menuju ke rumah berhala Di rumah berhala itu terdapat banyak patung dan sesajian beraneka makanan Apakah kalian tidak makan? Ujar Ibrahim kepada patung-patung itu Mengapa kalian tidak menjawab? Tanya Ibrahim lagi Tapi tentu saja Ibrahim hanya menghina patung-patung yang disembah itu Karena patung memang tidak bisa bicara dan tidak bisa makan Patung hanyalah buatan manusia Yang kemudian mereka sembah sendiri karena kebodohan Setelah mendapati patung-patung itu dia membisu Ibrahim memukul semua berhala itu Dan hanya menyisakan satu patung yang terbesar Selesai dengan rencananya Ibrahim pun kembali ke rumah Kaumnya selesai dari acara hari raya Mereka menuju ke rumah ibadah Alangkah terkejutnya mereka saat mendapati rumah berhala mereka Dalam keadaan berantakan Mereka sangat marah ketika melihat semua patung-patung telah hancur Mereka mulai menerka pelaku penghancur patung Mereka akhirnya berkesimpulan Ibrahim lah sebagai pelakunya Segera mereka memanggil Ibrahim a.s. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami Hai Ibrahim? Tanya kaumnya Patung yang besar itulah pelakunya Tanyalah padanya jika ia memang bisa bicara Jawab Ibrahim a.s. Mendengar jawaban Ibrahim Kaumnya tersentak menyadari sindiran itu Sungguh kamu tahu Ibrahim Bila berhala ini tidak bisa bicara Lalu mengapa kalian menyembahnya selain Allah Padahal ia tidak bisa memberi manfaat sedikitpun Dan juga tidak bisa memberi mudorot kepadamu Kaum Ibrahim menjadi marah Mereka tidak bisa membantah Ibrahim Sehingga mereka pun menggunakan kemarahan Untuk menutupi kekalahan mereka Segera mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim a.s. Kayu bakar pun dikumpulkan dalam jumlah yang banyak Sehingga menjadi api yang sangat besar Kemudian mereka melempar Ibrahim ke kobaran api yang menyala-nyala itu Pada saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya Allah berfirman kepada api Hai api dinginlah Dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim Terdapat dalam surat Al-Ambiyah ayat 69 Seketika api menjadi dingin Ibrahim pun selamat tanpa tersentuh sedikitpun oleh api Kaum Ibrahim menyaksikan mujizat itu Mereka sangat takjub Namun kesombongan mereka menjadikan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Nah sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud Raja Namrud adalah Raja Babylonia yang kejam dan kafir Ketika Ibrahim mendakwainya agar beribadah kepada Allah Namrud malah menolaknya Dan dengan sombong Namrud mengaku sebagai Tuhan Berkata Ibrahim Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Raja Namrud berkata Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan Lalu Raja Namrud memanggil dua orang laki-laki Yang satu dibunuhnya dan yang satu lagi dibiarkan hidup Perbuatan ini dilakukan Perbuatan ini dilakukan Namrud untuk menunjukkan bila dirinya adalah Tuhan yang bisa menentukan hidup dan mati Berkata lagi Nabi Ibrahim Sesungguhnya Allah bisa menerbitkan matahari dari timur Maka terbitkanlah ia dari barat Raja Namrud terdiam Ia tidak bisa menjawab apa-apa atas tantangan Nabi Ibrahim Lalu Allah mengutus Malaikat kepada Namrud Malaikat mendatangi Namrud sebanyak tiga kali Menyeru Namrud agar mau masuk Islam Tapi Raja yang sombong itu tetap saja tidak mau beriman Akhirnya Malaikat menantang Namrud Namrud mengumpulkan semua tentaranya Allah pun mengirim tentara nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak Nyamuk-nyamuk itu menyerang tentara Namrud dan memakan daging dan darah mereka Sehingga tentara-tentara Namrud mati Lalu seekor nyamuk masuk ke hidung Namrud Nyamuk itu menyerang dan menyakiti Namrud Raja Namrud benar-benar tersiksa karena nyamuk itu Kerap kali Namrud memukul kepalanya dengan besi Karena kesakitan akibat gigitan nyamuk Akhirnya Raja Namrud pun mati dalam keadaan hina dan tersiksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!